Salam sahabat power statement dimanapun anda berada bersama dengan Pastor Elroy Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan paradigma yang berbeda dan penuh kuasa Salam sahabat yang diberkati pendengar power statement di siang hari ini Power statement kita hari ini terambil dari dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 berkata Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak menatangkan suka cita tetapi duka cita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah Luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pinjang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kirsuhan dan yang menjemarkan banyak orang Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti esau Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan Sebab kamu tahu bahwa kemudian ia hendak menerima berkat itu ia ditolak Sebab ia tidak berulai kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus dari para frase kitab Ibrani ini Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi semakin baik dan bahkan menjadi sama seperti dia Karena itu adalah kerinduannya Bapak bagi kita di dalam Kristus Yesus Jadi jangan pernah kita menjadi patah semangat Pengharapan kita itu nyata di dalam dia Dalam menghadapi kehidupan kita harus selalu bersemangat Inilah modal awal kita untuk meraih berkat Tuhan Alkitab memberikan peringatan serius akan bahaya bagi mereka yang mempunyai nafsu rendah Seperti esau Kita tahu bahwa dia sebagai putra sulung yang seharusnya memperoleh berkat kesulungan dari Yaakub Namun dia menjual hak kesulungan itu kepada adiknya Yaakub Di dunia ini memang dipengaruhi oleh dua krisis yang terjadi antara Yaakub dan Esau Yaakub berbicara tentang the chosen people atau orang-orang yang terpilih Yaitu Israel dan Esau berbicara tentang bangsa-bangsa di sekitar Israel Esau mempunyai pengertian artinya orang yang ditolak Posisinya adalah sebagai orang persona non grata Persona itu artinya pribadi, gerata itu artinya gerasi Itulah orang yang tidak mendapat gerasi alias tidak hidup di dalam kasih karunya atau anugerah Sejarahnya diawali ketika mereka ada di dalam kandungan Tuhan sudah berkata bahwa akan ada permusuhan diantara keduanya Alam membenci Esau dan mengasihi Yaakub Dia adalah Tuhan yang berdaulat Dan dia telah menyatakan dan akan terjadi kebenaran yang tak terbantakan Ada empat poin penting buat kita semua dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini Supaya kita benar-benar meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi kita Yang pertama adalah semangat Dengar baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan Orang yang senantiasa bersemangat itu adalah orang yang siap meraih berkat Tuhan Apa saja yang dilakukannya pasti berhasil Sebab dia melakukannya dengan sungguh-sungguh Bahkan untuk Tuhan ini adalah passion Karena itu meskipun usia saya semakin bertambah Namun semangat saya semakin kuat dalam dia Ucapkanlah kata-kata selalu kata-kata semangat pagi Yang harus kita ucapkan di pagi siang dan bahkan malam hari Kata-kata ini akan memacu kita untuk hidup dalam semangat Yang kedua adalah peace perdamaian Firman Tuhan berkata agar kita mengusahakan perdamaian dengan semua orang Namun kenyataannya dalam hubungan antara Yaakub dan Esau Kisah ini dipenuhi dengan permusuhan dan pertikaian sepanjang sejarah hingga hari ini Pertikaian itu tidak pernah berhenti Bahkan waktu itu Esau bersumpah bahwa dia akan membunuh Yaakub Kata-kata itu bukan sekedar diucapkan di masa lampau Namun juga diucapkan sampai sekarang oleh anak cucu Esau Hal ini menunjukkan fakta bahwa sampai kapanpun kita akan tetap dibenci oleh Saul Dan keturunannya Maka Yesus pun berkata ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya Kalau mereka telah menganiaya aku Mereka juga akan menganiaya kamu Kalau mereka telah menuruti firmanku Mereka juga akan menuruti perkataanmu Yohanes 15 ayat yang ke-20 Kita akan dibenci tanpa alasan Namun kalau dicari-cari alasannya Maka itu pastilah karena diberkati oleh Abraham Isaac dan Yaakub Allah yang kita sumbah Itu menimbulkan iri hati dan dengki oleh keturunan Esau Salah satu model kita dalam menjalani hidup ini Adalah berdamai dengan semua orang Ini juga berbicara mengenai perdamaian dengan keluarga kita sendiri Jika masih ada perseteruan dengan orang tua Saudara, mertu, atau orang-orang yang ada di rumah kita Ayo kita bereskan Bukankah kita adalah orang-orang yang membawa damai Yesus identik dengan Raja Damai Jadi kita juga harus menjadi pembawa damai Mengapa orang lebih memilih untuk masuk dalam peperangan atau pertikaian Tidak sadarkah bahwa orang-orang yang berkurang itu mahal Lihat saja negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat Yang harus menanggung banyak hutang Karena hutang itu sebagian besar untuk menjaga stabilitas keamanan dunia Yang notabene artinya masuk dalam kanja keperangan Jadi jangan pernah berhenti untuk menjadi pembawa damai Sebab sesungguhnya Tuhan telah memberikan damai sejahtera yang melimpah dalam hidup kita Yang ketiga adalah holiness kekudusan Kekudusan inilah yang membuat kita berbeda dengan dunia ini Kita percaya bahwa Tuhan telah menyucikkan hidup kita Namun kita harus berjalan di dalam kekudusannya setiap hari Jangan mempunyai nafsu rendah seperti Esau Kakak Yaakub ini memang merupakan simbol dari manusia yang hidup dalam hawa nafsu ini Mereka lebih memilih menuruti hawa nafsu daripada memilih hidup dalam kekudusan Akhirnya yang didapat hanyalah penyesalan dan hilangnya berkat yang harus diterimai Yang keempat adalah grace kasih karunya Inilah yang mempunyai kita melakukan firman Tuhan Periksalah hidup kita bagaimana kehidupan kita bersandarkah kepada kasih karunya Tuhan Orang-orang yang tidak mau mengandalkan kasih karunya itu adalah orang-orang yang sombong Mereka merasa bahwa dirinya mampu berjalan sendiri dan pasti gagal Dan Allah tidak senang dengan segala kemegahan manusia Dia senang dengan orang-orang yang hidup di dalam kasih karunya Sebagai bukti bahwa Israel itu adalah bangsa yang diberkati Tuhan Baru-baru ini di Israel ditemukan kandungan minyak sejumlah 250 miliar barel di Lomba Ela Israel Tempat pertempuran Daud dan Kuryat Israel yang selama ini mengandalkan impor minyak dari negara lain Sebentar lagi akan mampu memenuhi minyak di dalam negeri sendiri Bukankah ini adalah berkat Berkat Israel juga berbicara mengenai berkat anak-anak Tuhan Kita adalah bangsa Israel secara rohani Orang lain bisa saja mengolok kalau Anda susah diberkati Tetapi kalau Tuhan telah membukakan pintu buat kita Siapa yang bisa menahani Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Mari tunduk kepala dan kita berdoa Bapak amba berdoa dengan doa-doa yang sederhana Ini Tuhan engkau memberkati sahabat-sahabat yang mendengarkan power statement ini Ajar mereka untuk hidup di dalam kekudusan Untuk hidup di dalam damai sejahtera Dan untuk hidup di dalam kasih karunya Ketiga ada nafsu rendah Kedagingan-kedagingan yang muncul Mencoba menjauhkan mereka Dari kasih karunya seperti Esau Tuhan menolong mereka Menyadarkan mereka Tuhan mengetahui mereka Biarlah mereka melangkah dengan kerenan hati Mereka melangkah dalam kasih karunya Tuntunan Tuhan menyatai mereka Dan biarlah mereka berhasil Sama seperti Yaakub Sah dan keturunannya Israel Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan menolong pekerjaan-pekerjaan mereka Hari ini yang bekerja di kantor Di marketplace Di perusahaan Di rumah Dan lain sebagainya Tuhan menolong mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati segala yang dikerjakan Berhasil karena nama Tuhan Nama berdoa dan bersyukur Dan memberkati sahabat-sahabat Yang mendengarkan program Pemerintah hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!